Ada Onyx, oke kita akan masuk ke Onyx Ini adalah yang menarik, yang sudah kalian tunggu-tunggu Yang sudah kalian panas-panasin Ada 6 player, kita bahas rosternya dulu Ada Sans, Sasa, Boots, Drian, Rasi, Keyboy So, gak ada anti-match, gak ada cewek Gak ada, siapa lagi ya, yang satu lagi Drian, eh Drian ada, sorry Drian ada, satu lagi siapa ya Cewek anti-match, satu lagi siapa ya Cewek anti-match, psycho Oh iya teguh, sampai gue lupain teguh So, kalau seandainya kita akan bahasa satu-satu Sebelum yang ultimate-nya lah Mulai dari player yang gak masuk dulu Kalau dari, eh, psycho Itu udah jelas lah ya, mungkin Dia udah, kemarin ini juga Seperti yang kita tahu, informasi dari psycho Dia udah jarang screaming, dia udah jarang Mabar juga sama temen-temennya Mungkin bisa jadi, ya psycho saat ini Lagi fokus untuk menjadi seorang streamer So, dia akan tetap menjadi Camat, bisa dibilang gitu ya Yang kedua adalah Cewek Cewek ini, ini pendapatannya mungkin bisa agak sedikit Sedikit panjang, karena Balik lagi, MPL ini yang harus didaftarin adalah 6 player Tadinya tuh prediksi kita semua adalah Rashi yang gak masuk, Cewek yang masuk Ya gak? Soalnya udah diomongin kan, kayak Eh, Rashi tuh kayaknya gak tau deh Gak mungkin main deh, bla 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 Eh, ternyata main kok Yap Tapi ternyata, ya bener Rashi yang masuk So, W, eh, B Cewek adalah seorang core juga Ya Dan Rashi adalah seorang tank Kalau kita lihat dari draftnya disini Kayaknya Dari si Susunannya bakal kayak gini gak sih Prediksi line apa itu Sasa bakal di bawah Di gold lane Boots bakal di XP lane Drian, eh, sorry Ya, Drian bakal jadi tank Rashi bakal jadi match-nya Support-nya Dan si Suns yang bakal jadi core-nya Keyboy itu jadi pelapis Bener gak, Be? Maaf, menurut gue Keyboy Gimana ya bilangnya ya Gue, gue gak tau ya Ini Keyboy ini bakal langsung main apa enggak Soalnya menurut gue Keyboy itu salah satu Talented player di MDL Yang menurut gue jadi Bakal jadi emas ya Gue, gue gak bilang Gue gak bilang Keyboy itu emas Tapi bakal jadi emas Kenapa? Soalnya Menurut gue Dia yang paling punya potensi Paling tinggi buat Berkembang Di MPLI ini Gatau kenapa Gue malah punya feeling Gara-gara Gara-gara si siapa? Gara-gara si Mars itu bilang Rashi itu belum tentu main Ya bisa jadi Keyboy yang main Sebenernya Dan Rashi itu yang malah Jadi backup-annya Oh Iya gak sih? Rashi bakal jadi backup-annya? Iya Soalnya menurut gue Nanti Rashi Ya udah gak ada anti-match kan Yang pertama Poin pentingnya gak ada anti-match kan Rashi gak ada anti-match Dia bisa main Atau bisa gak main sama sekali Kenapa? Karena Peran tank-nya ini Balik lagi Mau gameplay kayak gimana Kalau misalkan gameplay timing Oke lah Rashi the best Menurut gue Tapi kalau gameplaynya Yang lebih ke engage Lebih ke pressure Menurut gue Keyboy lebih punya 2 hal itu Playstyle lah ya Playstylenya Keyball Ya Playstylenya beda lah Playstyle nabrak-nabrak badan Playstyle Dunkey yang bodoh-bodohan ke jungle musuh Buat Apa ngerusul-rusul Habis itu mati Kayak gitu Itu gameplay Gameplay yang Keyboy banget lah Keyboy Dunkey, Fredo Itu mirip Tapi menurut gue kayak Tipikal-tipikal yang kayak Rashi Itu main di timing Makanya hero-nya Rashi kan kayak Pak Cofra Atlas Khalid Khalid juga mainnya tarik ulur-tarik ulur Karena dia punya quicksand guard Ya bener Bener Jadi dia lebih ke Nyari momentum Kalau Rashi Sedangkan kalau Keyboy Membuat momentum Iya gak sih Kayak dia yang initiaternya Lebih ke Yang bakal nusuk juga Yang bakal gila-gilaan Itu mulai dari Keyboy Jadi Onyx bakal jadi punya 2 option Dimana Mereka akan menggunakan Rashi Ataupun Keyboy Tapi dengan hero-hero seperti Eh bukan hero Dengan player yang dimiliki Sama Tim Onyx sekarang Apalagi Sasa ya Yang emang kita tau Tipikalnya permainan yang super safe banget Gitu di awal Kayak Ngerasa jadi VV50 banget gak sih Ini kayak kemungkinan besar Kayak seperti yang KB Biron di awal gitu Kayak Keyboy Ya Ayo-yo Ya bener-bener Keyboy yang 34 Follow Blue yuk Jangan lupa gak subscribe Tupu Didi ya Dan ini untuk penonton Yang bilang katanya Ini Leo Soax Eh kalau Leo cuma nyampein Dari Mas Rezi selaku dari One Esports juga ya guys Ini Mas Rezi Bilang bahwa ada masalah internal Yang harus diselesaikan Dari kedua belah pihak So dari RRQ sama EVOS Itu gak bisa di announce dulu hari ini Ini dari One Esports ya Bukan dari Kolius Bukan Kolius yang buat berita ya guys ya Jadi jangan marahin Kolius Dan sesuai Yang komen-komen nih Yang komen-komen kayak Oh ya bahas yang belum Belum ini aja Belum keluar beritanya Ya malah ngapain bahas yang belum keluar beritanya Ya Karena Yes balik lagi EVOS dan RRQ udah keluar Kalau memang KB dan Vela juga free Kemungkinan kalau memang ada caster lain Ataupun siapapun nanti Kalau memang bisa bergabung sama kita juga Untuk kebahas ini Ya kenapa enggak Kita akan bahas Untuk kita akan lanjut bahas Tentang EVOS dan juga RRQ